Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya, motor ya, bukan kaki ya Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya, kaki Motor ya, kaki Nah disini sangat lucu sekali ya Kita tahu kan, beberapa waktu lalu ketika Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta Pernah mengatakan alat transportasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat di DKI Jakarta adalah kaki Dan semua orang pada waktu itu terhiran-hiran, kenapa kaki? Padahal banyak yang menjawab sepeda motor dan lain sebagainya Tetapi secara mengejutkan, Anies Baswedan mengatakan alat transportasi yang banyak dimiliki oleh warga DKI adalah kaki Nah dari sini akhirnya Anies kemungkinan lupa ya Pada saat disini ditanyai oleh Prof. Renal Kasali Kemungkinan lupa dan pernah menyatakan hal tersebut Kemungkinan lupa disini ya Disini bahkan juga dikomentari oleh Bambang Mulyono Kita ketawa sejenak Alis lupa akan ucapannya sendiri Nah kalau disini menurut saya sangat lucu sekali ya Tiba-tiba Anies amnesia dengan ucapannya sendiri Yang pada waktu itu juga viral dan menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat Anies lupa akan ucapan sendiri Transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya Motor ya Bukan kaki ya Disini terlihat Kalau dilihat dari muka Adis Baswedan disini sangat malu sekali dan memerah ketika mendengar alat transportasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat kaki Disini terlihatlah ingatlah akan ucapannya tersebut Disini ya saya penasaran ya Kira-kira kapan sih Anies mengatakan hal tersebut Disini ada berita Yaitu di suara.com Anies minta warga lebih banyak menggunakan kaki untuk bertransportasi Bahkan disini juga ada berita Anies Baswedan kaki adalah alat transportasi Sering-seringlah menggunakannya Tetapi sekarang sudah beda ya yang banyak dimiliki masyarakat ternyata sekarang motor Nah memang licin banget ya Anies Baswedan Ya sama ya kayak Rogi Gerung ya Kemungkinan kalau Rogi Gerung menjadi wakil dari Anies Baswedan Itu kemungkinan bisa menjadi wakil dan plus juga menjadi juru bicara dari Anies Baswedan Karena jawaban dari Rogi Gerung itu ya kurang lebih hampir sama lah dengan Anies Baswedan Dan ketika menjawab sangat enak didengar Dan masyarakat pun terbuai Ya kayak kemarin ya yaitu Risa Ahmad Risa Patria Ahmad Risa Patria kan juga seperti menjadi cubir ya Ketika Anies tidak datang rapat juga langsung diklarifikasi oleh wakil gubernurnya Ahmad Risa Patria Dan lain sebagainya Sering banget lah mengklarifikasi berita-berita yang ketika Anies Baswedan tidak bisa dimintai keterangan Ahmad Risa Patria lah yang menjadi juru bicara dari Anies Baswedan Ya seolah-olah seperti itu Di sini visi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong masyarakat hidup sehat lewat berjalan kaki Semakin nyata Anies Baswedan mengaku akan terus memperlebar trotoar Sekaligus menyempit ruang jalan ibu kota Pernyataan tersebut ia sampaikan sesuai Mencanangkan hari ulang tahun HUT ke 492 DKI Jakarta di Taman O Jalan Bulat Ringin, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Pada Sabtu 27 April 2019 yang lalu Anies Baswedan beralasan konsep trotoar yang diusungnya Merujuk pada kaki sebagai alat transportasi Yang katanya semakin jarang digunakan karena kemudahan transportasi saat ini Apa alat transportasi yang hampir semua orang punya? Kaki Kaki adalah alat transportasi yang insya Allah kita semua punya katanya Tapi kita seringkali kalau mikir transportasi tidak memikirkan kaki Segalanya langsung naik motor, naik mobil, sambung Anies Baswedan Ya memang sih alat transportasi lho, alat transportasi Kalau menurut saya ya, mulai dari yang terkecil dulu sepeda Terus sepeda motor, mobil Ya kalau jawabannya menurut saya yang paling pas ya Seperti itu Karena memang alat ya Alat-alat itu adalah penunjang Penunjang untuk kita semakin cepat lah Sampai di suatu tempat Alat transportasi Ya tetapi ternyata disini juga Anies Baswedan lupa dengan ucapannya sendiri yang pada saat lalu viral Alat transportasi yang paling banyak Anies Baswedan menjawab Kaki Disini mulai teringat dan wajahnya terlihat merah disini ya Nah disini saya penasaran Kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa sih disini? Pak Anies Baswedan gak konsisten Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki Kalau transportasi ini paling banyak motor ya Motor ya Bukan kaki ya Ya disini dari Daud Kasian Indonesia Kalau presidennya kayak gini Sekakmat Anies jadi mainan prof Kebajakan ngibul Jadi lupa deh Wan ngibul Pret Capres Otak telu boko Tol Tolok Tapi tebal buka Duh malu-maluin aku ini Mungkin dia baru tau Kalau kaki buat alat Tapi kok disebut pintar Seharusnya lebih pantas gak pintar Gak usah jauh-jauh Jadi Gubernur aja kelopok Seiman Nah dari sini bahkan juga Dari suara.com Anies minta Warga lebih banyak menggunakan kaki Untuk bertransportasi Ini juga masih Ngotot ya Kalau memang bener-bener Menggunakan kaki Misalkan kita jalan 3 kilo Dan waktu bekerja Pasti akan terlambat lah Terlambat bekerja Atau kita Misalkan mau Berangkat sekolah Itu pasti juga akan Capek banget Jadi Untuk menerima pelajaran Pasti gak akan konsentrasi Karena sudah capek Ya tapi Keren lah Anies Baspedan berharap Masyarakat Jakarta Semakin sadar dan beralih Menggunakan transportasi umum Untuk mengurai kemacetan Anies berjanji akan segera Memperbaiki trutoar ibu kota Agar Masyarakat suka berjalan kaki Pada hari Pejalan Kaki Nasional 22 Januari 2019 ini Anies mengajak masyarakat Untuk lebih sering Berjalan kaki Saat beraktifitas sehari-hari Mari kita lebih banyak Menggunakan kaki Untuk bertransportasi Karena kita tahu Sesungguhnya Alat transportasi Yang dimiliki oleh hampir Setiap kita adalah kaki Kata Anies di Gorjiracas Untuk mengagum bonasi Pada berjalan kaki Mantan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan itu Berjanji Akan membuat gerakan Membangun trutoar Di seluruh wilayah DKI Jakarta Bagi kami di Jakarta Gerakan pembangunan trutoar Yang lebih banyak kita Akan teruskan Dan Sudirman Said Dan beberapa jalan protokol Menjadi percontohan Pemanfaatan trutoar Untuk berjalan kaki Jelas Anies Seperti diketahui Tanggal 22 Januari Ditapkan sebagai hari Perjalan kaki nasional Untuk memperingati Kecelakaan yang menewaskan Sembilan orang Perjalan kaki Di kawasan Tugu Tani Jakarta Pusat Pada 22 Januari 2012 silam Ya Seperti inilah Jadi memang Anies selalu ya Membuat Pro dan kontra ya Setiap statementnya Apalagi kemarin juga Membandingkan Jalan nasional Era SBY Dan Presiden Joko Widodo Yang menurutnya Jumlah kilometer Yang dibangun oleh Era SBY itu Sangat-sangat beda jauh Dengan Presiden Joko Widodo Tetapi Pernyataan tersebut Juga langsung disanggah Oleh Pihak Kementerian PUPR Dan Mengklaim Anies Baswedan itu Tidak bisa Memahami data Atau Salah Baca Data Karena Apa Yang dikatakan Anies Baswedan itu Ternyata Yaitu Dari jalan Provinsi Dirubah ke jalan nasional Atau sebaliknya Dan akhirnya pun Jalan nasional Di era SBY itu Bertambah Hingga ribuan kilometer Beda dengan Presiden Jokowi Ya kalau hanya Merubah jalan Jari jalan nasional Ke provinsi Itu juga Sangat mahir sekali Kalau Anies Baswedan Terbukti Nama jalan-jalan Di wilayah Jakarta tertentu Itu juga sudah Diubah nama jalannya Dan bahkan juga Nama rumah sakit Juga saat ini Dirubah menjadi Rumah sehat Kalau cuma Merubah nama Seperti itu saja Ya semua Pasti bisa lah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton